Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bahas soal SEO Youtube Apa itu SEO Youtube? Apa fungsi SEO untuk perkembangan channel kita? Untuk Youtuber pemula, simak terus sampai habis Nah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini Yang sudah nongkrong di video ini Tapi jangan lupa guys ya untuk klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa bell notifikasinya juga guys ya Ya, yang pertama, seperti yang kalian ketahui SEO atau biasa disebut dengan Search Engine Optimization Nah, atau simpelnya gini Taktik mengoptimalkan mesin pencarian di Youtube Nah, bagaimana kita bisa menangkan persaingan di Youtube Dengan Youtuber-Youtuber yang lain Ini sangat penting banget untuk teman-teman yang masih Youtuber pemula Nah, jawabannya adalah SEO Semakin bagus SEO di dalam suatu video Maka semakin besar kemungkinan video kita bakal muncul di Search pencarian Youtube juga Semakin besar pula video kita bakal direkomendasikan oleh Youtube itu sendiri Makanya saya bilang, so kalian yang masih Youtuber pemula wajib ditonton sampai habis guys ya Seperti yang kalian lihat disini Kenapa video saya selalu muncul di setiap pencarian Youtube Bahkan video saya yang, video yang cara menghubungkan set gaming Semua video saya, entah itu 3 atau 4 video Semuanya muncul di beranda Youtube Muncul di Search Engine Youtube juga Karena disini saya memaksimalkan fungsi dari SEO itu sendiri Dan bisa memenangkan persaingan dengan Youtuber-Youtuber lain yang memang kita notabengnya Kita ini adalah Youtuber pemula Gitu guys ya Jawabannya sih, simple aja SEO yang saya maksimalkan Tapi untuk pengguna smartphone Jangan berkecil hati guys ya Karena disini kita bakal belajar soal SEO Youtube Menggunakan salah satu aplikasi TubeBuddy Ya, aplikasi TubeBuddy Makanya saya bilang Sudah beberapa kali saya bilang di setiap video yang saya upload Teman-teman itu wajib menggunakan TubeBuddy Entah itu kalian Youtuber handphone Atau Youtuber yang sudah senior pun harus pakai TubeBuddy Soalnya ini TubeBuddy sangat bagus banget guys ya Jadi mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang tahu Apa itu TubeBuddy Dan mungkin juga Masih ada dari beberapa dari kalian itu yang belum tahu sama sekali Apa itu aplikasi TubeBuddy Nah, untuk lebih jelasnya Teman-teman langsung klik di link deskripsi Atau nanti bisa cari di Google Play Store atau di App Store Ada sih yang sudah pakai TubeBuddy Sudah tahu TubeBuddy Tapi belum bisa memaksimalkan TubeBuddy tersebut Nah, kemudian itu Di video kali ini kita bakal bahas Cara menggunakan aplikasi TubeBuddy tersebut Dengan baik dan benar Dan kita memaksimalkan fungsi dari TubeBuddy tersebut Agar video kita bisa bersaing dengan Youtuber-Youtuber yang lain gitu guys ya Oke, langsung saja kita ke aplikasinya guys Nah, aplikasinya seperti ini guys ya Seperti ini TubeBuddy TubeBuddy tulisannya Nah, untuk tampilannya TubeBuddy sendiri Teman-teman bisa lihat disini Disini kan ada nih tampilan di atas di profile saya disini Di profile saya disini kan Live subscriber account ya Cuman disini Subscribernya saya Hida Kita bakal ambil contoh Disini ya Kita bakal ambil contoh Salah satu video saya disini Kayak ini ya Cara mengatasi jaringan troubleshoot Cara mengatasi jaringan troubleshoot Nah, teman-teman bisa lihat disini Disini di video saya Yang di SEO-nya teman-teman bisa lihat ini SEO ada 6 SEO ada 6 Dan disini salah satu saya Di upload high-crust thumbnail Itu thumbnailnya tidak terlalu 4K Atau tidak terlalu berat Kapasitas Kapasitas dari Kapasitas dari thumbnail itu tidak terlalu berat Karena saya yang pakai thumbnailnya yang simple-simple saja gitu ya Nah, untuk yang kedua Ini ada add text to your title Jadi, tag-nya Jadi, namanya tag yang saya buat Tag-nya Tag yang saya buat Itu ada di judul juga Jadi, tag Jadi, gini ya Ada kita buat judul Terus judulnya juga kita simpan di tag video Untuk tag videonya juga Teman-teman Kayaknya saya sudah bahas di video sebelumnya Silahkan kalian klik di pojok kanan atas Dan kalian disini Add text to your deskripsi Maksudnya gini Maksudnya yang kedua ini Yang centang dua Tag ini maksudnya Tag-nya tag video kita itu Ada di deskripsi juga Ada di kolom tag juga Terus ada tag-nya juga Kita buat di deskripsi Ini title, length Atau judul yang lumayan panjang Judul yang lumayan panjang Tapi judulnya itu Bisa ngena semua Atau SEO-nya Kan dicoba teman-teman Tes cari Cara mengatasi jaringan Troubleshoot pada laptop Nah Ini kan kalau misalnya Kita pakai cara mengatasi jaringan Troubleshoot pada laptop Itu masih meluas Masih luas entah itu laptop pada Pada Windows 7 Pada Windows 8 Windows 10 Itu kan gitu Jadi disini saya perinci lagi Cara mengatasi jaringan Troubleshoot pada laptop Atau garis Saya kasih lagi garis datar Wifi troubleshoot Nah jadi kalau misalnya Kan itu yang lain Pasti bakal tulis Bakal ngetik di search bar itu Mengatasi jaringan Jaringan laptop Atau mengatasi Wifi troubleshoot Ya gitu guys ya Terus disini juga Ada text Text length Atau text yang Kan maksimal di kolom tag itu Kita diberi Diberi tag Itu 500 karakter Namun disini Tag-nya saya tidak Pakai sebanyak 50 karakter Karena Saya rasa Text saya Text saya di video ini Sudah lumayan banyak Jadi gak perlu Kan percuma juga Kita tulis tag yang panjang-panjang Kalau percuma gak dapat rating Terus add caption Captionnya juga Saya tidak bikin caption juga Karena ya Teman-teman bisa lihat sendiri Perbedaan SEO Dan gak perlu SEO juga Untuk Untuk ini tag length Ini kayaknya kita harus upgrade Ke yang versi premium ya Oke Terus ini juga guys ya Add scar Ini add scar ini Interaktifnya Add scar ini Maksudnya Kita bisa menambahkan Kita sudah menambahkan Kartu pada video Atau tidak Kalau misalnya belum Nanti disini Bakal tanda seru merah Atau bahkan Tanda silang Tapi disini Saya sudah membuat Kartu pada video saya Gitu Terus ini add screen juga Add screennya Juga saya sudah Simpan Add screen Cuma disini kan Kita harus upgrade Ke yang premium Nah Selanjutnya Kita bakal bahas lagi Apa sih fungsi dari TubeBuddy Selain buat Tiktik kayak gitu Gitu guys ya Fungsi dari TubeBuddy Yang pertama Kalau misalnya disini kan Ada tag explorer Tag explorer Tag explorer Dan targetnya Nah di tag explorer Ini teman-teman langsung Klik yang tag di atas sini Tag Terus teman-teman langsung Buat tag Contoh misalnya Cara jadi youtuber Contohnya Contohnya Cara jadi youtuber Youtuber Cara jadi youtuber Nah Maka dari situ Disini Ini aplikasi Ini bakal merekomendasikan Beberapa Beberapa kata kunci Beberapa kata kunci Entah itu youtuber pemula Dan disini Acu Acu Dan disini Search volume ini Itu ada 59 Dan kompetisinya Sekitar 66 channel Makanya aku bilang Gak usah Makanya aku bilang itu Kalau misalnya Buat judul itu Harus diperinci Misalnya Youtuber pemula Kita gas datar lagi Kasih rinci lagi Cara bisa Cara jadi youtuber Youtuber pemula Maksudnya Bikin lagi tuh Cepet dan aman Atau 2 hari Lebih cepet Gitu Maksudnya Biar bisa memenangkan kompetisi Kan disini Kompetisinya ada 66 channel 66 channel Bahkan bisa lebih juga Sedangkan overallnya ada 44 Nah disini Di tag yang kedua Ada youtuber Indonesia Terus jadi youtuber model hp Jadi youtuber model hp Nah terus disini Selain dari tag ini Teman-teman bisa juga Pancing tuh Pancing ya Di aplikasi youtubenya Bisa juga Kalian pancing Pancing dengan cara yang sama Tapi kita lihat juga Kira-kira mana sih ya Cara jadi youtuber Nah Cara jadi youtuber Nah disini bakal muncul Disini bakal muncul Beberapa kata kunci Yang memang itu youtube Yang memang youtube itu Merekomendasikan beberapa kata kunci Yaitu Cara jadi youtuber pemula Cara jadi youtuber nih Cara jadi youtuber juga Sudah ada untuk rating kedua Dan yang ketiga juga Cara jadi youtuber Model handphone Ya Model handphone Terus cara jadi youtuber gaming Model android Jadi intinya disini Teman-teman Langsung ambil aja tagnya Langsung ambil Jadikan kata kunci Yaitu cara jadi youtuber pemula Terus kalau misalnya Model hp ya Tulis Cara jadi youtuber Model hp Atau Cara jadi youtuber Pemula Cara jadi youtuber gaming Pemula model hp Bisa juga Bisa juga guys ya Nah selanjutnya Kita bakal bahas lagi Soal Kentungan Selain dari itu Yaitu Selanjutnya kita bakal bahas juga Kelebihan dari aplikasi tube body ini Tube body ini teman-teman disini ada juga Namanya topic planner Nah di topic planner ini guys ya Teman-teman bisa Misalnya ini lagi jalan ya Lagi jalan sama Teman kalian di luar Terus tiba-tiba kepikiran Wah kayaknya Bikin konten ini bagus nih Nah teman-teman langsung bikin aja disini Kira-kira judulnya apa ya Tanya besokan promi Judulnya Judul videonya Cara dapetin uang dari tiktok Uang dari tiktok Dari tiktok Nah gitu kan jadi juga Dari tiktok ofisil Indonesia Jujur juga Untuk detailsnya Detailsnya Berapa detailsnya Detailsnya 500 ribu per hari Atau 300 ribu per hari Atau 1 juta per hari Bisa juga guys ya Nah Itu sih Itu sih fungsi dari SEO Data Fungsi dari Fungsi dari Tube body Oke kira-kira seperti itu saja Videonya Video kita kali ini Semoga kalian bisa mengerti Dengan apa yang saya jelaskan Nah kalau misalnya kalian Kurang mengerti teman-teman Bisa langsung komen di bawah Terus kalau misalnya Ada dari kalian itu Yang memang Berbeda pendapat dengan saya Atau ada Atau ada Pemahaman yang mungkin Agak berbeda dengan saya Teman-teman bisa komen juga di bawah Kita saling membantu Kalau misalnya ada Kekurangan datangnya Dari saya Sedangkan kalau ada Misalnya kelebihan itu Insya Allah datangnya dari Yang makuasa Seperti biasa Dan bergabung Jangan lupa subscribe Di bawah guys ya Ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Iya oke geng Itu saja videonya Semoga bermanfaat Thank you for watching And see you next video Thank you for going to play Peace to 就是